Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan blog R-Time bersama GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan baik dan saya beriman hari-hari ini menjadi hari-hari yang dasyat buat setiap Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada. Puji Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dan masih bersama dalam pelayanan Gereja Better Indonesia Global Fellowship Center Bandung. Dan malam hari ini Sobat Maestro, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan saya percaya malam hari ini akan menjadi malam berkat, malam sukacita, malam yang dasyat sebab firman Tuhan akan kita terima. Dan Alkitab katakan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan, dimana firman Tuhan disampaikan, disitu ada kebijaksanaan, ada keputusan-keputusan yang dasyat yang akan kita ambil. Karena firman Tuhan yang memberikan kita hikmat dalam setiap keputusan yang kita kerjakan. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini, kami bersyukur karena malam hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan dan kami imani, malam ini Tuhan bicara bagi masing-masing kami, menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan, mendengar program Radio Maestro malam hari ini. Sehingga malam hari ini kami dilawat Tuhan, malam hari ini kami dijama Tuhan, malam hari ini kami dipulihkan Tuhan sebab Tuhan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Dan Amba berdoa biar kuasa Tuhan mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengertiakan kebenaran dan biar kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit ala jamah setiap kami, pulihkan setiap hati yang luka. Bahkan setiap kami yang berbebahan berat malam hari ini kami akan mendapatkan kelegaan dan jalan keluar Tuhan sediakan melalui setiap firman yang malam hari ini kami dengar. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Mason dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bahas tentang kegagalan. Wah, ya kan? Kenapa saya mau bahas tentang kegagalan? Karena saya percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengalami kegagalan. Namun kita mesti mengerti, gagal bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Gagal bukan berarti kita harus tinggal dalam kegagalan kita. Namun karena gagal, kita belajar banyak hal. Karena itu hidup adalah sebuah pembelajaran. Hidup adalah sebuah pendidikan ilahi. Kalau kita mulai dari pendidikan dunia, kita ada. TKS, DSM, PSMA, perguruan tinggi. Namun di sisi lain ada juga namanya pendidikan ilahi. Pendidikan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Berarti saya percaya bahwa kegagalan, kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita belajar. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kegagalan. Nah, perhatikan. Di sisi lain Tuhan bisa mengizinkan kegagalan terjadi dalam hidup kita. Namun dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan anak-anaknya. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, ini yang akan kita belajari. Alkitab bilang begini, Sebab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan bilang, saudara perhatikan. Mengenai saudara dan saya, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas Tuhan tidak pernah merekak-rekakan kegagalan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan jelas. Yakni rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Rancangan yang untuk memberikan kepada kita hari depan. Masa depan yang lebih baik, yang penuh harapan, yang lebih dasyat dan luar biasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Sehingga kita dapat katakan bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan yang baik. Karena Alkitab jelas katakan dalam Yakobus. Apa yang baik berasal dari atas. Bapak pemberi yang baik. Kita tahu Yesus juga berkata, Jika kamu ayah, bapak di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anakmu. Apalagi bapakmu di sorga. Dengan kata lain, yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jaminannya jelas. Kebaikan. Jaminannya jelas, hari depan yang penuh harapan. Lalu jadi pertanyaan, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang bisa gagal? Kenapa kegagalan masih ada menghinggapi orang-orang yang mungkin bisa melayani Tuhan? Yang terlibat dalam pelayanan, yang dekat dengan Tuhan. Dia masih bisa gagal. Nah ini yang akan kita pelajari. Dengan kata lain, betul. Tuhan tidak pernah menyediakan kegagalan buat kehidupan anak-anak Tuhan. Namun Tuhan bisa pakai kegagalan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan bisa pakai kegagalan. Jangankan kegagalan, saudara. Rancangan orang jahat aja Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan kok. Iya kan? Yusuf bilang, aku tahu manusia boleh mereka-rekaan yang jahat ke dalam hidupku. Aku yakin, aku percaya. Bahwa Tuhan pakai reka-rekaan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk merancangkan yang dasyat. Merancangkan yang luar biasa dalam kehidupanku. Paulus juga katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Seharusnya kita mengerti. Dalam hal, dalam kehidupan ini betul kegagalan bisa terjadi. Namun bukan berarti kegagalan adalah akhir dari segala-galanya. Betul rumah tangga bisa gagal. Namun itu bukan akhir dari segala-galanya. Betul usaha bisnis kita bisa gagal. Kita bisa jatuh. Tapi bukan akhir dari segala-galanya. Justru disitu Tuhan izinkan. Kenapa sih pendeta Tuhan pakai izinkan? Loh, saudara dikasih dalam Tuhan. Terkadang kita kalau enggak Tuhan didik dalam pendidikan ilaih. Maka kita akan sombong. Makanya saya pelajari begini. Betul Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup saudara dan saya. Betul Tuhan tidak pernah membuat rancangan khusus buat kegagalan. Saudara, oh si Glenn nanti akan gagal disini, si Glenn akan gagal disitu. Enggak. Tuhan enggak pernah merancangkan kegagalan. Namun ada kalanya Tuhan izinkan kegagalan. Tuhan pakai kegagalan. Nah yang pasti untuk kita dapat belajar. Apa yang kita pelajari dari kegagalan? Yang pertama, kita belajar agar kita jangan sombong. Iya kan? Kalau kita sombong, terkadang Tuhan izinkan kegagalan dalam hidup kita. Supaya kita sadar, saya ada semua karena kemurahan Tuhan. Saya ada usaha saya bisa berhasil semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan dan kita bilang, ini karena usaha saya. Ini karena saya yang merintis. Ini karena saya. Ini karena saya. Itu karena saya. Aduh kalau enggak saya, pasti lo enggak akan pernah berhasil. Kalau bukan karena ditolong gue, lo enggak akan ada sebagaimana lo ada saat ini. Sombong. Sehingga akhirnya kita lupa, disitulah Tuhan izinkan kegagalan terjadi. Disitulah Tuhan izinkan kegagalan. Nanti kita akan belajar kenapa seorang bisa gagal. Ingat, kegagalan bukan rencana Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai kegagalan. Untuk kita yang pertama belajar, agar kita jangan sombong. Yang kedua, Tuhan mengizinkan kegagalan untuk kita dapat belajar. Agar kita hidup selalu bergantung sama Tuhan. Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita diajar, kita dididik supaya kita enggak bergantung kepada sesama kita. Jangan sampai kita menggantungkan hidup kita lebih kepada manusia. Lebih kepada hal-hal lahiria. Dibanding kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara lihat, segala sesuatu digoncangkan. Segala sesuatu digoncangkan. Bisnis, perekonomian, keluarga, rumah tangga, semua digoncangkan. Jelas, Alkitab katakan segala sesuatu akan digoncangkan. Sehingga yang tidak tergoncangkan, yang tidak tinggal. Dan kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah digoncangkan. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan keadaan. Kita tidak mengandalkan manusia. Kita hanya mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Disitulah terbukti, disitulah akan terlihat. Mana orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Mana orang-orang yang bergantung kepada Tuhan? Mana orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan? Dan mana orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Semua akan ngeser. Semua akan digoncang. Semua akan stres. Semua akan mengalami goncangan hidup. Goncangan kejiwaan. Tapi kita mengerti, kita hidup bukan bergantung pada keadaan. Apapun keadaan kita, saudara. Selama Tuhan yang pegang tangan kita. Wow, haleluya. Selama Tuhan yang pegang tangan kita. Kita akan cakap menanggung segala perkara. Selama Tuhan yang pegang tangan kita. Seribu boleh rebal di sisi kiri. Sepuluh ribu boleh rebal di sisi kanan. Itu tidak akan menimpa kita. Selama tangan Tuhan yang memegang kita dan menuntun kita. Kita akan dibawanya masuk ke dalam padang rumput yang hijau. Haleluya. Jadi terkadang Tuhan izinkan kegagalan. Untuk kita dapat belajar. Agar kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kau bergantung dengan apa yang kau pikir kuat. Engkau bergantung dengan rekanan-rekanan bisnismu. Yang kau pikir, wah orang ini gak akan tergoncangkan oleh keadaan apapun. Kekayaannya tujuh turunan, lapan tanjakan, sembilan tikungan. Ya kan? Saudara-saudara, ingat dong semua ini milik Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung dengan apa yang kita bisa lihat. Karena yang bisa kita lihat sekejap mata bisa hancur. Bisa hilang. Bisa binasa. Akhirnya kita belajar. Kalau saya bisa gagal mungkin karena saya selalu sombong. Kalau saya diizinkan Tuhan gagal mungkin karena saya terlalu bergantung kepada orang-orang di sekeliling saya. Dan saya tidak bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga kalau Tuhan izinkan kegagalan berarti kita belajar. Agar kita tidak lagi hidup dan tinggal di dalam dosa. Saudara-saudara, dikasih dalam Tuhan dosa seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan terkadang izinkan kegagalan. Supaya apa? Supaya kita menyadari. Jangan sampai saya tetap tinggal di dalam dosa. Tidak sedikit anak-anak Tuhan di hari minggu melayani. Di hari minggu beribadah kepada Tuhan. Namun di hari-hari berikutnya hidup dan tinggal di dalam dosa. Akhirnya kita berpikir. Yang tidak apa-apalah berdosa. Yang penting saya hari minggu melayani Tuhan. Yang tidak apa-apalah berdosa. Yang penting saya hari minggu beribadah kepada Tuhan. Yang tidak apa-apalah berdosa. Yang tidak apa-apalah berjinah. Yang penting saya hari minggu kasih persembahan. Saya membalikan persepuluhan. Yang tidak apa-apalah berselingkuh. Yang penting saya beribadah. Hei come on, Tuhan tidak bisa engkau sogok saudaraku Jangan sampai kita pikir kita sedang tidak buat dosa Sampai Tuhan akan menghajar kita Dan kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita Kenapa? Karena kita harus belajar Jangan sampai kita menyalipkan Yesus untuk kalian kedua Oleh karena dosa-dosa kita Kita harus mengerti Sehingga akhirnya dalam setiap kegagalan Saudara dan saya kita belajar Jangan sampai saya sombong dalam hidup ini Semuanya milik Tuhan dong Kalau semua diambil Tuhan saya hanya berserah Dan saya dapat berkata sama seperti Ayud berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Siapa kita? Kita cuma manager Kita bukan owner Kita cuma pengelola Kita bukan pemilik Kalau suatu hari kelak pemilik datang mengambil apa yang menjadi milik kepunyaannya Kita hanya bersyukur Tuhan terima kasih Buat setiap kepercayaan yang pernah kau percayakan dalam hidupku Sehingga tidak ada lagi kesombongan dalam hidup kita Apa yang bisa kita sombongkan? Kita datang ke bumi ini Ke bumi ini telanjang Keluar dari ibu kita, saudaraku Dan kita akan pulang kembali Kepada Tuhan Dengan telanjang Tidak membawa apa-apa Akhirnya kita mengerti Tidak ada yang bisa kita sombongkan Yang kedua Akhirnya kita mengerti Hidup ini harus selalu bergantung kepada Tuhan Sehingga kalau saya gagal Mungkin hari-hari ini karena saya terlalu bergantung dengan kekuatan saya Kalau saya gagal mungkin karena hari-hari ini saya terlalu bergantung dengan Teman sekerja saya Mungkin kalau hari-hari ini saya sedang gagal mungkin karena saya terlalu bergantung dengan skill dan kebisaan saya Hari ini Berbalik kepada Tuhan Andalkan Tuhan Apapun skillmu Apapun kehebatanmu Kalau kau mengandalkan Tuhan Engkau yang akan dipromosikan oleh Tuhan Dan yang ketiga Tuhan seringkali mengizinkan kegagalan dalam hidup kita Supaya kita belajar Stop Tinggal dalam dosa Berbalik kepada Tuhan Engkau mungkin sukses hari-hari ini Dan kau merasa Oh saya melakukan dosa Tapi biasa kok Enggak Tetap hidup saya diberkati Hati-hati sedara Hati-hati Ingat setiap dosa ada hukumannya Hati-hati Setiap apa yang kita buat dan kita kerjakan Ada reward dan ada punishment Hal-hal yang baik engkau buat Maka ada reward dari Tuhan Hal-hal yang tidak baik yang Tuhan lihat engkau lakukan Maka ada punishment dari Tuhan Ada penghukuman Kenapa? Sederhana Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya Barang siapa ku kasihi Dia ku tegur dan ku hajar Dan saya pelajari Apa yang membuat seorang gagal Ingat Tuhan tidak pernah merancangkan yang gagal Seringkali Kitalah yang membuat diri kita gagal Namun Tuhan bisa pakai kegagalan itu Untuk sebuah pendidikan Yang tadi kita pelajari Agar kita jangan sombong Agar kita selalu bergantung kepada Tuhan Dan agar kita tidak lagi tinggal dalam dosa Lalu saya pelajari Apa yang membuat seorang bisa gagal dalam hidupnya Yang pertama Ketika dirinya merasa diri yang paling hebat Kalau ada orang-orang yang merasa diri yang paling hebat Kalau ada orang yang merasa diri yang paling hebat Dan merasa diri yang paling Orang-orang bergantung penuh nih sama saya nih Bertobat saudaraku Ingat Yesus bilang dalam Matthew 23.12 Barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Hukuman ini ada Kalau kita mau hidup kita diangkat Tuhan Kalau kita mau hidup kita dipromosikan oleh Tuhan Ingat Yesus bilang sama murid-muridnya Kalau engkau Mau menjadi seorang terbesar Engkau mau jadi orang ternama Jadilah hamba bagi banyak orang Yesus pun datang Bukan untuk apa Bukan untuk Dilayani Yesus datang untuk melayani Siapa kita minta dilayani Sedaraku Dengan sombongnya Dengan kegigi Wah lu udah kerja sama gue Lu udah buat sesuatu Ya Lu mesti buat Gue udah buat sesuatu dalam hidup Lu mesti lakukan sesuatu sama gue lah Iya kan Akhirnya kita merasa diri yang paling berjasa Merasa diri yang paling hebat nih Kalau gak ada gue semua gak jalan Semua karena gue Hati-hati saudara Barang siapa meninggikan diri Tuhan akan rendahkan Kita cuman hamba kok Kita harus berkata Kalau bukan karena Tuhan Saya gak ada Sebagaimana saya ada saat ini Yang kedua Saya pelajari Apa yang membuat seorang gagal dalam hidup Seorang gagal dalam hidupnya Karena kurang hati-hati Dalam menjalani hidup ini Tuhan bilang sama Yusua Dalam Yusua fasal yang pertama Ayat yang ketujuh Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah Hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu oleh hambaku Musa Jadi Tuhan mau Supaya Musa Yusua bertindak hati-hati Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri Supaya engkau beruntung Wah ini lihat Supaya engkau berhasil Supaya engkau mantap Kemana pun kau pergi Maka jangan menyimpang ke kanan Dan ke kiri Berjalanlah Bertindaklah Berlakulah Hati-hati Saudara dikasih dalam Tuhan Tidak sedikit anak-anak Tuhan Yang sudah mencapai top level Tidak sedikit hamamba Tuhan Yang sudah mencapai top level Karena tidak menjalani hidup Dengan hati-hati Bisa jatuh Bisa gagal Saudara dikasih dalam Tuhan dengar baik Iblis menyamar Seperti malekat terang Kalau kita gak hati-hati Maka kita gak bisa membedakan Mana iblis Mana malekat Alkitab jelas katakan Bahwa singa Iblis seperti singa Mengelilingi kita Mengau-ngau Mencari mangsa Untuk dapat ditelang Kalau kita gak hati-hati Kita gak bisa menjaga diri Kita gak bisa menjaga hati Dalam hidup kita Kita akan menjadi santapan Empuknya si iblis Kita akan menjadi Bulan-bulanannya si iblis Yang akhirnya menyerang Kita hari ini Jatuh bertobat Jatuh lagi bertobat Jatuh lagi Tobat Tobat kumat Tobat kumat Kenapa? Karena kurang hati-hati Orang yang seperti ini Sudah dikasih dalam Tuhan Akan menikmati kegagalan Dalam hidupnya Kenapa? Karena kita pun bilang Sebagaimana firman Tuhan Katakan kepada Yosua Ketika Yosua Akan memasuki tanah perjanjian Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu Oleh hambaku Musa Jadi Tuhan mau Supaya kita bertindak hati-hati Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Jangan kita menyimpang Ke kanan ke kiri Karena Alkitab jelas Katakan ada jalan yang disangka lurus Tapi ujungnya membawa maut Kalau kita tahu Bahwa ini salah Jangan lakukan Jangan Jangan pilih Untuk menyenangkan hati kita Dibanding kita melakukan firman Yaudah lah Gak apa-apa lah Sekali-sekali lah Sudaraku Iblis cuma perlu celah kecil Untuk masuk dalam kehidupan Sudara dan saya Dan celah itu seringkali bernama Sakit hati Celah itu seringkali bernama Kepahitan Celah itu seringkali bernama Tidak dapat mengampuni Dia cuma perlu hal-hal yang kecil Untuk mengerusak hari depan kita Dia cuma perlu hal-hal yang kecil Untuk merusak hari depan Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Kalau kita gak hati-hati Dalam kita menjaga hati Kalau kita gak hati-hati Dalam kita menjalani hidup ini Sorry Kita gak akan pernah melihat Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita Sehingga hidup kita hanya penuh Dengan persungutan Hidup kita hanya penuh Dengan komplain Hidup kita hanya penuh Dengan maki-makian kepada Tuhan Kenapa? Bangsa Israel Pada saat keluar di tanah Mesir Tuhan janjikan apa? Bangsa ini akan masuk Kedalam tanah perjanjian Tanah yang berlimpah Susu dan madunya Mereka akan menikmati Segala yang baik Yang akan kusediakan Di sana Tuhan janjikan mereka Namun apakah mereka menikmati? No No Mereka tidak menikmati Janji Tuhan Sudah dikasih dalam Tuhan Kenapa? Karena mereka tidak mau Bersyukur kepada Tuhan Mereka tidak Mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sudah tolong mereka Dari satu hal Ke hal yang lain Dari satu masalah Ke masalah yang lain Dari satu peperangan Ke peperangan yang lain Tuhan sudah tolong Tuhan sudah bela Namun mereka memang Keras kepala Kepala batu Susah diatur Tegar tengkuk Yang akhirnya Mereka tidak masuk Dalam tanah perjanjian Tanah yang Tuhan sudah janjikan Dalam hidup mereka Karena hidup mereka Hanya terus melahirkan Persungutan Komplain Persungutan Komplain Kenapa? Karena tidak menjalani hidup ini Dengan hati-hati Kalau mereka hanya menjalankan hidup ini Dengan hati-hati Sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun Tiang awan di waktu siang Tiang api di waktu malam Mereka hanya ikut Dengan apa kata Tuhan Maka mereka akan dibawa Tuhan Masuk ke dalam tanah perjanjian Tanah di mana tempat berlimpah Susu dan madunya Inilah yang menjadi Rencana Tuhan Dalam hidup saudara dan saya Namun seringkali Seringkali Pimpinan tuntunan Tuhan Kita tidak hiraukan Zaman dulu mungkin Tuhan memimpin Dengan tiang awan dan tiang apinya Namun di hari-hari ini Tuhan memimpin kita dengan firmannya Dengan roh kudusnya Namun apakah kita mau tetap Bertekun dalam firmannya Apakah kita tetap mau hidup Dalam tuntunan roh kudusnya Engkau akan melihat Janji Tuhan masuk Tergenapi dalam hidupmu Kalau tuntunan firman kita lakukan Tidak menyempeng ke kanan dan ke kiri Kita tetap terus berjalan Dalam rencana-rencana Tuhan Amin Ya Jadi yang seringkali membuat kita gagal Karena kita kurang hati-hati Dalam menjalani hidup ini Ingat bukan batu besar Yang membuat kita jatuh Bukan masalah besar Yang membuat kita jatuh Namun seringkali masalah-masalah yang kecil Ya habis pendeta gimana ya Istri saya kadang saya omongin Kok masih suka ngelawan Ya habis gimana ya pendeta ya Yaudah lah saya sharing aja Curhat aja lah Memantan saya lah Ya udah Hal-hal kecil Habis gimana pendeta ya suami saya Aduh kayaknya keras banget Saya gak sabar Saya udah berdoa Tuhan gak jawab juga doa saya Yaudah saya lihat ya kan Ada berondong Yaudah lah saya mulai chat Chat sama berondong Eh berondong yang respon nih Katanya ada tante Ada tante Tante Sedang dikasih dalam Tuhan Bertobat Jangan sampai hal-hal kecil Hal-hal sepele Yang membuat kita justru gagal Dalam panggilan kita Mengikut Tuhan Gagal Dalam menyikap Dan mendapatkan Janji Tuhan Dalam kehidupan kita Dan yang ketiga Yang terakhir Apa yang membuat Seorang gagal dalam hidupnya Karena seringkali kita Kompromi dengan dosa Dosa tetaplah dosa Sekalipun terlihat Logik dan masuk akal Ketika Saul Akan berperang Melawan orang Filistin Saul mendapat pesan Dari Samuel Tunggu aku datang Untuk mempersembahkan korban Baru engkau perang Namun Alkitab mencatat Dalam 1 Samuel 13 Ayat 11 sampai 14 Mereka takut Saul takut Karena Saul melihat Wah orang Filistin Sudah mulai menyerang Bangsa Israel Sudah tunggang langgang Tinggal aku seorang diri Dan Samuel Tidak kunjung datang Akhirnya Saul Memaksakan dan memberanikan diri Untuk mempersembahkan korban Padahal Tidak berkenalan Seorang raja Mempersembahkan korban Sedianya setelah dia Mempersembahkan korban Saat itu Samuel datang Wow Cuman sepersekian detik Akhirnya terlambat Lalu Saul bilang Samuel akhirnya bilang Perbuatanmu itu bodoh Engkau tidak mengikuti Perintah Tuhan Alamu Yang diperintahkan padamu Sebab sedianya Tuhan Mengokohkan kerajaanmu Atas orang Israel Untuk selama Alamu Tuhan tadinya Mau membuat Kerajaan Saul kokoh Namun karena Engkau tidak mengikuti Perintah Tuhan Engkau kompromi Sekalipun kompromimu Masuk akal Orang Filistin akan Menyerang aku Aku belum memohon Aku memberanikan diri Untuk mempersembahkan korban Tetapi sekarang Kerajaanmu tidak akan tetap Saudaraku Dosa tetaplah dosa Sekalipun terlihat Masuk akal Sekalipun terlihat baik Ya saya nutupi Teman saya Yang sedang berselingkuh Berjina dengan suami orang Saya tutupin dia Supaya gak ketahuan Sama suaminya Ya kan saya buat baik Ya kan saya bohong-bohong Dikit lah Kalau ditanya sama suaminya Pergi kemana Lagi-lagi main-main ke mal Padahal dia lagi selingkuh Kelihatannya baik Saudara Ya kan bohong-bohong Dikit Sampai akhirnya lahir Yang namanya bohong putih Mana bohong putih Bohong hitam Gak ada Ada bawang putih Saudaraku Bohong Tetaplah bohong Hitam Tetaplah hitam Tidak bisa disatukan Dengan terang Jika ya Anda akan katakan Ya jika tidak Anda akan katakan tidak Selebihnya berasal dari sejarah Saudara ini kasih dalam Tuhan Izinkan malam hari ini Saya sebagai rekan Sekerja Tuhan Mengingatkan Yuk jangan kompromi Dengan dosa Dosa tetaplah dosa Sekalipun terlihat Logik dan masuk akal Biarlah tiga hal ini Mengingatkan kita Agar kita jangan hidup Dalam kegagalan Betul Tuhan tidak pernah Merancangkan kegagalan Tapi Tuhan bisa pakai Kegagalan untuk mendidik kita Agar kita jangan sombong Agar kita belajar Untuk selalu mengandalkan Tuhan Dan agar kita tidak lagi Hidup dalam dosa Apa yang seringkali Membuat kita gagal Kita merasa diri yang paling hebat Karena kita kurang hati-hati Dalam menjalani hidup kita Dan seringkali Karena kita kompromi Dengan dosa Yang mungkin terkadang Dosa itu terlihat logik Dan masuk akal Biarlah firman Tuhan Malam hari ini Memberkati kita Sehingga kita mengerti Sekalipun hari ini saya gagal Saya mau bangkit Dan saya mau berseru kepada Tuhan Kalaupun hari ini saya gagal Saya belajar dari kegagalan saya Supaya di hari-hari ke depan Saya tidak lagi gagal Dan saya mengerjakan Apa yang Tuhan mau Dalam hidup saya Kita tundukkan kepala Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Biar firman termaterai Dalam hati kami Betul hari-hari ini Mungkin kami merasa digoncangkan Tapi kami percaya Selama tangan Tuhan Yang memegang kami Hidup kami akan aman Selama tangan Tuhan Menopang kami Maka hidup kami akan tenang Kalau hari-hari ini Kami mengalami kegagalan Tuhan ampuni kami Ada kesalahan-kesalahan Yang kami buat Kami bertobat Kami berbalik kepada Tuhan Dan kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan Kegagalan dalam hidup kami Tapi kami percaya Tuhan selalu merancangkan Hari depan Yang penuh harapan Bapak hamba berdoa Pulihkan setiap hati yang luka Pulihkan setiap jiwa Yang terluka Sehingga hari ini Malam ini menjadi malam Perjumpaan kami dengan Tuhan Di dalam nama Yesus Hamba berdoa Sehingga setiap mereka Yang mendengarkan siaran Malam hari ini Dilawat Tuhan Kami bangkit dari Kegagalan kami Sebab Tuhan tidak pernah Merancangkan kegagalan Tuhan mendidik kami Supaya dalam pendidikan Hidup kami Kami lebih bergantung Kepada Tuhan Bapak hamba berdoa Berkati juga radio maestro Ini Tuhan pakai Untuk menjadi perpanjangan Tangan Tuhan Untuk hormat kemuliaan Nama Tuhan Di dalam nama Yesus Hamba berdoa Dan hamba bersyukur Haleluya Amen Sobat Maestro Anda baru saja Mendengarkan blog airtime Bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung Yang bertempat ibadah Di Grand Pasunan Hotel Ruang Jaya Giri Dengan jam ibadah Pukul 9 dan 11 Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong Dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru Untuk informasi Doa dan konseling Dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru Di nomor 0813-5607-8506 Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda